assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang bapak ibu guru rame banget ya ini ada dua ratusan guru nih yang ikut nih selamat siang bapak ibu guru semuanya selamat datang ya bapak ibu semuanya kepala sekolah atau baik wakil kepala sekolah ataupun guru yang wakili ya dalam acara webinar sosialisasi program VIF Group Menyala 2024 yaitu menyuarakan literasi melalui aksi acara ini itu diinisiasi oleh VIF Group dan Direkturat Mitra studi yang bertujuan untuk link and match kompetensi antara dunia pendidikan dengan dunia industri terkait dengan literasi keuangan sekilas tentang program VIF Group Menyala 2024 merupakan program CSR dari VIF Group yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan juga menekan risiko finansial bagi guru dan juga siswa nah dengan melibatkan 179 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia di tahun 2024 ini target VIF Group adalah melakukan pelatihan bagi 6.300 guru dan lebih dari 12.000 siswa yang akan dibagi ke dalam 35 batch ini adalah kesempatan emas ya bagi Bapak Ibu nih untuk ikut ke dalam program ini karena di program ini tidak ada batasan jumlahnya jadi sirahkan Bapak Ibu menginfokan kepada guru-guru di sekolah Bapak Ibu untuk ikut serta dalam program ini bersama saya, Ronsafajar Ramadan atau Bapak Ibu boleh memanggil saya Rama yang akan menjadi moderator sekaligus memandu jalannya webinar pada siang hari ini baik Bapak Ibu sebelum mulai di tengah-tengah kita telah hadir dua pembicara yang nantinya akan memberikan sambutan ya dan materi ada pertama ada Bapak Akinah Alson Tarigan selaku sosial literasi senior analis dari VIF Group selamat siang Akinah Alson selamat siang Mas Rama, selamat siang Bapak Ibu sekalian dan juga ada Mas Idam nih, Mas Idam Fitriadi selaku CEO dari ABB Learning Center yang nantinya akan memaparkan nih terkait program VIF Group Penyalah ini selamat siang Mas Idam selamat siang Mas Rama, selamat siang Bapak dan Ibu semua mantap, baik sebelum memulai Bapak Ibu marilah pertama-tama kita menyanyikan lagu dulu Indonesia Raya selamat siang Bapak Ibu selamat siang Bapak Ibu selamat siang Bapak Ibu selamat siang Bapak Ibu Terima kasih. 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 Banyak. Terima kasih. 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 pinjaman-pinjaman online kadang-kadang bukan hanya kita sebagai karyawan swasta guru dan siapa saja apabila terkait dengan literasi ini tidak paham kita bisa juga terkena dampak penipuan dan kita tahu apalagi pinjaman online di televisi itu banyak sekali masyarakat yang akhirnya terkena dampak melalui bapak ibu guru melalui corongnya kita melalui bapak ibu guru nanti akan menyampaikan kepada siswa-siswanya sehingga dari siswa ini nanti akan berkembang sehingga pengetahuan mereka dengan literasi itu perlu itu latar belakangnya kenapa kita pilih literasi kemarin ada yang bertanya kepada saya Pak, ini kebetulan kami kan memiliki cabang itu ada di seluruh Indonesia dan jadi selama ini kami sudah bekerjasama dengan SNK ya kalau selama ini kita juga bergabung dengan sekolah-sekolah tapi khusus program hari ini ya program kita kali ini sasaran kita adalah kepada sekolah-sekolah vokasi gitu dimana kemarin ada salah satu guru di suatu daerah menanyakan kepada saya Pak, ini apakah kalau jurusan kami itu pertanian apakah dengan materi ini sesuai dengan ininya kita gitu jadi saya mengatakan bahwasannya literasi keuangan ini tidak melihat itu terkait dengan jurusan ya tapi semua sesuai dengan aturan daripada POJK nomor 3 tahun 23 dimana kami perusahaan itu wajib menyampaikan terkait dengan literasi keuangan kepada masyarakat ya nah itu dasarnya next nah ini terkait dengan perusahaan kami ya perusahaan kami ini punya kepedulian ya dalam hal ini kalau Bapak Ibu tahu terkait dengan CSR-nya kita ya corporate social responsibility itu kita dimana dalam CSR ini sudah membuat semacam framework ya framework kita sampai dengan 2030 nah salah satunya adalah melalui pilar kita pilar pintar namanya jadi kami memiliki 4 pilar pilar pintar pilar sehat pilar sejahtera dan pilar restari jadi khusus di program kita ini kami di bawah pilar pintar ya di mana itu terkait dengan pendidikan ya jadi kalau kita lihat kita banyak program-program pilar kita tapi khusus yang kegiatan kita hari inilah terkait dengan kepedulian kita terhadap pendidikan gitu next nah selanjutnya ini kolaborasi kita dengan dirjen pokasi yaitu terkait link and match di mana di mana nanti program kita ini berhubungan dengan sekolah-sekolah yang ikut dalam kerjasama kita nantinya jadi oleh karena itu hari ini Bapak Ibu kami sosialisasi ya kami dalam hal ini akan meminta kesediaan dari kode sekolah ataupun guru nanti setelah kami memaparkan setelah kita diskusi Bapak Ibu boleh menanyakan apa saja nanti sehingga nanti program link and match ini bisa berjalan gitu ya jadi ada beberapa poin dari delapan plus ini yang akan kita kolaborasikan nanti dengan sekolah Bapak Ibu sekalian ya yaitu pertama kita memberikan pelatihan kepada para guru terus yang kedua nanti ada program jam sosial mengajar ya kepada sekolah-sekolah nanti yang yang ikut ataupun mendaftar kepada kita dan kami akan memilih sekolah tersebut atau Bapak Ibu sekalian untuk ikut dalam program kita nah inilah bentuk kerjasama kita melalui link and match nanti di mana Bapak Ibu ini menurut saya sangat penting karena nanti di program ini selain Bapak Ibu mendapatkan kompetensi terkait dengan pelatihan guru yang kedua Bapak Ibu juga menerapkan kepada siswa nah di mana nanti di slide berikutnya nanti akan saya jelaskan bahwasanya program ini berkesinambungan dan berkelanjutan ya di mana nantinya Bapak Ibu yang ikut dalam pelatihan guru ini tentunya akan mendapatkan sertifikat dan tentunya ada nanti pemilihan ya kepada guru yang guru terbaik ya di mana nanti guru terbaik ini akan kita undang nanti ya ke Jakarta untuk mengikuti proses yang namanya di kita itu teacher summit ya itu untuk guru nah kalau untuk siswanya siswa juga akan kita berikan semacam apresiasi nanti siswa tersebut akan kita berikan semacam apresiasi berbentuk reward kepada siswa terpilih dalam jangkut sosial mengajar dan nantinya Bapak Ibu karena kita judulnya ada link and match sehingga nanti siswa tersebut ya siswa tersebut akan kita ikutkan dalam program kita sehingga nanti siswa-siswa Bapak Ibu sekalian bisa ikut ya ikut setelah tamat itu akan masuk ke proses penerimaan karyawan gitu ya bagi nanti yang terpilih namun kita akan memilih ada 35 guru dan 35 siswa nanti yang mendapat kalau untuk gurunya kita akan undang ke kantor kita ya untuk mengikuti sapari ya semacam begitu dan ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya namun kalau untuk siswa itu dia akan mendapat semacam golden ticket untuk bisa masuk menjadi karyawan di perusahaan kami ya di perusahaan PT Pederaan International Finance yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Astra gitu ya next nah ini tadi ya jadi tujuannya program ini pertama tadi kita memang sasarannya ada 6.300 guru dan ini ingat ya Bapak Ibu ini adalah untuk guru SMK atau Vokasi ya nah terus nanti kita ada tadi yang sepertinya sampaikan mendapatkan edukasi tentang literasi keuangan terus nanti disini kan ada pendor tadi udah disampaikan oleh Mas Rama ada Mas Idam nah Mas Idam ini sebagai pimpinan daripada ABB Learning ya akan terus join dengan Bapak Ibu sekalian ya mulai nanti Bapak Ibu menyatakan bersedia ikut dalam program ini nah kami akan melakukan seleksi sehingga nanti Bapak Ibu ikut dalam program kita sampai dengan akhir nanti di Desember itu nanti akan dimonitoring ataupun di edukasi juga oleh timnya Mas Idam ya dalam hal ini ya terus nanti Bapak Ibu nggak usah khawatir karena materi sudah dari kita materi ajar yang Bapak Ibu sampaikan nanti dalam proses belajar-mengajar di sekolah pun itu nanti akan dipandu ataupun dibantu oleh ABB Learning sebagai pendornya kita ya sehingga nanti program ini bukan hanya istilahnya sekedar memberikan satu kali pelatihan ya karena memang di tahun lalu konsepnya kami seperti itu tapi setelah kami duduk bareng dengan Kemendibut ataupun pendidikan lokasi sehingga program ini bukan tidak berhenti hanya di sini jadi ada proses yang memang berkelanjutan next nah ini rangkaiannya yang pertama tadi kan pelatihan guru ya Bapak Ibu jadi kalau hari ini judulnya bukan pelatihan guru karena ini adalah sosialisasi ya kami mensosialisasikan terkait dengan program yang akan kami laksanakan nah nanti ada di pelatihan guru ini kami akan membuat 35 batch dan puji Tuhan kita sudah teraksana di batch yang pertama dan berjalan dengan baik nah ini nanti peserta berikutnya adalah salah satunya ataupun nanti dari Bapak Ibu yang ikut dalam kepesertaan hari ini ya dan kalau saya lihat ini antusias para peserta yang ikut pada hari ini sudah ada 412 peserta ditambah dengan guru-guru yang join bersama di sekolah ya itu terkait dengan pelatihan guru ingat Bapak Ibu materinya dari kita ya nanti kita akan sampaikan di pelatihan itu dan konsep metode pengajarannya pun ya saya yakin Bapak Ibu sudah ahlinya terkait dengan proses belajar-mengajar namun dalam hal ini kami akan melakukan pendampingan bersama dengan pendor kami ya yaitu ABB Learning next nah yang berikutnya adalah jam mengajar jadi Bapak Ibu nanti sudah dapat materinya dan itu akan diajarkan kepada siswa Bapak Ibu sekalian dan itu nanti memang ada sekolah yang terpilih ataupun guru yang terpilih untuk mengikuti ini karena memang keterbatasan waktu juga jadi nanti akan kami pilih ya untuk Bapak Ibu yang ikut jam mengajar nah dimana nanti jam mengajar ini Bapak Ibu akan didampingi oleh cabang-cabang perusahaan kami jadi nanti cabang kami ini kebetulan disini juga sudah join beberapa cabang kita yang nanti ditempat Bapak Ibu sekalian ya dia akan datang untuk proses jam mengajar ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut dalam nanti di saat pelatihan ya berikut nah yang berikutnya adalah nanti ada pemilihan guru terbaik ya tadi seperti yang saya sampaikan itu teacher summit itu artinya guru yang sudah ikut dalam program ini akan kita pilih ya tentunya saya yakin semuanya baik ya tapi kami mohon maaf akan memilih adalah yang terbaik sehingga nanti yang aktif nanti ada pengukuran penilaiannya ya jadi ini sifatnya adalah semua guru berhak untuk mendapatkan kesempatan ya untuk masuk menjadi 35 guru terbaik next nah yang berikutnya tadi yang saya sampaikan wah siswa saya apa dong dapat dalam program ini jadi ada semacam talent pool ya dalam hal ini kami menyebutnya talent pool berarti siswa yang punya prestasi ya nanti kan untuk yang siswa kita yang sudah mau tamat nanti karena mereka sudah mendapatkan pengajaran dari kita terus cabang kita ikut mendampingi di sana nah nanti kita akan proses untuk bisa menjadi karyawan kita ya jadi semua siswa boleh meng-apply ya namun ada nanti yang kita pilih itu adalah yang siswa yang terbaik mendapatkan semacam golden ticket dia akan dan ini sudah kita laksanakan beberapa tahun yang lalu terus kita laksanakan dan sehingga nanti dia punya kesempatan nih ya kesempatan menjadi karyawan di PT Pederalan Internasional Painan gitu next nah ini tadi teacher community ini adalah dimana ada program komunitas guru ya nanti ya guru penggerak untuk meningkatkan keterampilan guru nanti ini ada semacam program lagi yang kita buatkan sehingga ketiga lima guru yang kita undang ini dan juga kepada guru-guru yang ikut dalam program kita ini dibentuk dalam satu komunitas ya jadi di sini banyak informasi yang dapat akan kita berikan ya tadi kan saya sampaikan sebenarnya kami fokusnya adalah kepedulian terhadap literasi tapi jika bapak ibu nanti ingin berminat nih misalnya oh saya mau ikut umroh dengan harga khusus dong nah itu misalnya bisa ikut dengan kita oh saya mau beli laptop atau saya mau beli sepeda motor baru misalnya karena kita sudah masuk dalam community ini jadi bapak ibu akan terhubung dengan agent-agent kita di cabang-cabang kita gitu ya sehingga nanti ada perlakuan khusus yang kita berikan kepada peserta yang ikut dalam program ini ya itu lanjut nah ini tadi ya gambaran programnya apa sebenarnya ini tadi sudah saya sampaikan ya tersambit juga sudah saya sampaikan nah pelaksanaan programnya ini karena ini kita sekarang sudah mau masuk ke batch berikutnya ya jadi nanti setelah bapak ibu dapat materi akan kita lanjutkan nanti dengan proses jam sosial mengajar yaitu guru tidak akan terputus setiap peserta yang ikut di sini akan terhubung dengan pendor kita ABB Learning gitu ya jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh nanti ke saya boleh nanti ke Mas Idam nah sehingga program ini pada akhirnya nanti ya istilahnya end-to-end programnya itu benar-benar ada manfaat yang kita dapatkan ya jadi oleh karena itu nanti akan ada apresiasi yang kita berikan next nah ini aspek penilaian guru terbaik itu sudah diatur ataupun dibuat oleh ABB Learning dan tentunya ini akan ada transparansi sehingga Bapak Ibu dinilai itu yang berdasarkan salah satunya ya dalam program kita ini nanti karena ini judulnya adalah pelatihan jadi Bapak Ibu pada saat nanti diberikan materi ataupun diberikan terkait dengan pretest dan posttest nah itu ada penukuran penilaiannya jadi akan disana diukur ya lembar umpen baliknya terus training reportnya terkait dengan mengajar itu bagaimana itu akan menjadi pengukuran ya nanti kalau misalnya lebih detail lagi nanti boleh ditanyakan next nah ini untuk yang siswa ya siswa tadi yang saya sampaikan itu juga ada pengukurannya ya jadi dari pemahaman dia terhadap materi terus ada terkait dengan apa posttest dan pretest juga nanti akan diukur sehingga nanti siswa tersebut akan kita pilih ataupun nanti kan kelihatan ya pada saat nanti pendampingan oleh cabang kita itu ataupun laporan dari Bapak Ibu sekalian wah ini anak saya siswa saya ini baik kalau bisa dia mendapatkan golden ticket misalnya nanti kita ukur ya untuk yang 35 siswa terbaik tersebut next nah ini tadi kenapa kita menyebutnya menyala ya supaya program ini kita apalagi kita tahu sekarang kan menyala ini dimana-mana semua orang semacam tema keseharian di masyarakat ya kalau kita karena terkait dengan literasi maka kita membuat menyala itu menjadi menyuarakan literasi melalui aksi gitu gitu ya Bapak Ibu nanti kita akan lebih banyak terkait dengan diskusi ya diskusi dengan kita dan saya yakin Mas Idam nanti akan menambahkan bagaimana metodenya dalam pelatihan nanti dan disini terbuka Bapak Ibu apapun nanti yang Bapak Ibu tanyakan karena nanti kami berharapkan kita sudah ada link ya link yang Bapak Ibu bisa isi kalau nanti ada kendala info kepada kami karena saat di link itu menentukan Bapak Ibu bersedia atau tidak gitu ya gitu jadi silahkan nanti ada link yang sudah diberikan oleh apa dari di link chat itu sudah kelihatan jadi kalau ada yang kendala jangan besok-besok lagi ditanya hari ini ditanya gitu karena saya waktu berinteraksi dengan cabang cabang kan menghubungi Bapak Ibu sekalian juga ke sekolah-sekolah itu banyak sekali pertanyaan jadi oleh karena itu silahkan nanti boleh bertanya pada kesempatan ini mungkin itu sebagai kata sambutan dari saya sekaligus pemaparan program terhadap program kita semoga semoga nanti Bapak Ibu apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik nanti kalau ada pertanyaan silahkan mungkin gitu mas Rama dari saya sekian dan terima kasih baik terima kasih banyak Pak Kinalason ini sudah bisa dibilang setengah materi ya Pak ya sudah disampaikan sama Bapak dan kalau bisa saya info juga ini sebetulnya program menyala ini bisa menjadi pintu gerbang ya Pak untuk kolaborasi yang lebih sustain dan lebih luas lagi tentunya jadi tidak hanya terkait literasi keuangan saja Bapak Ibu Guru jadi kalau misalnya Bapak Ibu ikut program ini nantinya akan berkesempatan juga untuk berkolaborasi di bidang-bidang yang lainnya entah itu magang atau mungkin ngasih kurikulum jadi pastikan sekolah Bapak Ibu itu ikut mendaftar di link chat yang sudah saya kirimkan tadi ya ya oke baik terima kasih sekali lagi Pak Kinalason untuk sambutan dan materinya baik sebelum saya lanjut ke Mas Idam saya izin ingin menyetel dulu nih video tapping dari pelaksanaan tugas Direktur Kemitraan dan Penarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Bapak Uf Brajawi Dagda boleh tolong di play ya videonya Mas Idam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera bagi kita semua saya ingin mengungkapkan apresiasi mendalam atas upaya besar yang telah dilakukan oleh VIP Group dalam mendukung program literasi keuangan untuk para guru di seluruh negeri kerjasama yang kuat antara sektor swasta dan pemerintah adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia program CSR yang diluncurkan oleh VIP Group ini menandai komitmen VIP Group yang kokoh terhadap pendidikan keuangan yang merupakan aspek krusial dari kesiapan siswa untuk menghadapi tantangan keuangan di masa depan oleh karena itu kami mengajak seluruh guru di Indonesia untuk berperan aktif dan secara antusias mendukung terlaksananya program ini terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Baik Bapak Ibu Guru tanpa berlama-lama lagi marilah kita simak dan dengarkan inti acara dari webinar Menyala pada hari ini yaitu pepaparan materi oleh Mas Idam Fitri Adi selaku CEO ABB Learning Center kepada Mas Idam waktu dua tempat saya persilahkan Mas Baik Terima kasih Mas Rama Selamat siang Bapak dan Ibu Guru semuanya Salam sejahtera untuk kita semua ya Bapak dan Ibu Guru Baik Bapak dan Ibu Guru sebetulnya untuk materi sosialisasi tadi sudah dijelaskan semua oleh Pak K. Nelson hanya saja saya ingin meng-encourage lagi karena kebetulan kemarin kita sudah berlangsung nih Pak Bu untuk batch yang pertama jadi untuk batch yang pertama kemarin sudah berlangsung untuk pelatihan guru dan luar biasa bahwa antusiasme dari para guru juga sangat positif ternyata materi yang didapatkan itu tidak hanya untuk siswanya tetapi juga untuk Bapak dan Ibu Gurunya juga sangat bermanfaat nah sekali lagi saya mungkin ingin meng-highlight saja Bapak dan Ibu Guru terkait dengan pendaftaran gitu ya jadi mumpung nih Pak ada industri yang membuka pintu selebar-lebarnya untuk sekolah bisa berkolaborasi nah agar bisa Bapak dan Ibu Guru juga terlibat ke sana gitu dan juga bisa dinotis oleh fifth group sendiri maka sekali lagi kami mengajak Bapak dan Ibu Guru untuk bisa mendaftar program ini cara pendaftarannya mungkin saya akan sedikit sharekan bahwa kami mempunyai platform pendidikan sendiri jadi platform yang dimiliki oleh ABB Learning Center sekali lagi Bapak dan Ibu Guru yang sudah hadir di sini ini gratis tidak ada biaya apapun gitu supaya terdaftar sekolahnya Bapak dan Ibu Guru silahkan boleh mendaftarkan diri di kelas matrikulasi .id proses mendaftarkannya juga sangat mudah sekali yaitu Bapak cukup klik daftar saja lalu nanti setelah itu Bapak silahkan Bapak dan Ibu boleh langsung pilih mendaftar sebagai guru nah kelebihannya tadi kalau Bapak Ibu sudah terdaftar nanti terpilih atau tidak terpilih database Bapak dan Ibu sudah masuk jadi seandainya misalkan tahun depan atau akhir tahun ini Fitur punya program lagi punya agenda lagi Bapak dan Ibu sudah masuk di dalam database-nya Fit Group dan sekali lagi ini tidak hanya bermanfaat buat hanya Bapak Ibu gurunya saja tapi juga buat sekolahnya dan buat anak-anak kita nanti Bapak dan Ibu jadi nanti anak-anak kita juga terdaftar secara SMK-nya dan terutama kalau untuk tema tahun ini adalah tentang literasi keuangan jadi minimal mereka bisa terbukakan terkait dengan materi-materi literasi keuangan tadi Pak Kinelson sudah menyampaikan cukup banyak bahwa sekarang yang namanya mengelola uang itu tidak terlalu banyak diajarkan di sekolah padahal nanti setelah mereka selesai sekolah mereka akan dapat uang akan dapat gaji jika mengelolanya kurang bijaksana khawatirnya nanti mereka bisa menjadi amit-amit korban-korban kejahatan finansial sekarang sendiri kita sudah melihat bahwa judi online marak sekali pinjaman online marak sekali apalagi anak-anak kita yang sudah berumur 17 tahun sudah punya KTP itu akan sangat mudah sekali dan dekat dengan kejahatan finansial oleh karena itu program ini menjadi penting karena kita akan mengedukasi anak-anak kita akan mengedukasi Bapak dan Ibu Guru bahwa kejahatan keuangan itu sangat dekat dengan kita dan bagaimana cara mengelolanya supaya kita punya manajemen keuangan yang baik itu akan kita ajarin semuanya di sini jadi sekali lagi saya mengajak Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini silakan boleh didaftarkan di sini sekolahnya didaftarkan langsung saja klik nama lengkapnya emailnya apa nomor handphonenya apa pilih provinsinya sesuai dengan daerah Bapak dan Ibu kemudian nanti boleh klik password lalu klik daftar nanti kalau tidak ada nama SMK-nya jangan khawatir silakan boleh dipilih SMK lainnya nanti mengisi SMK sendiri dan itu tetap terdaftar seandainya Bapak dan Ibu sudah mendaftar nanti akan muncul email verifikasi ke email Bapak dan Ibu artinya Bapak dan Ibu sudah terdaftar nanti setelah mendaftar kami akan jadwalkan akan jadwalkan Bapak dan Ibu untuk mengikuti pelatihan guru yang dilaksanakan secara online jadi pelatihan gurunya secara online tentunya nanti juga akan banyak sekali kuis-kuis akan banyak sekali hadiah dan tentunya materi yang menarik selama kegiatan jadi pastiin Bapak dan Ibu ikut daftar ikut karena gratis dan benefitnya manfaatnya banyak banget apalagi program ini melibatkan tiga lembaga besar yaitu VIF Group OJK kemudian Direktorat Mitras Dudi juga terlibat di sana jadi sekali lagi saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan daftar Bapak dan Ibu daftar daftar karena daftar gratis itu saja mungkin nanti saya akan lebih banyak membantu ditanya-jawab seandainya Bapak dan Ibu ada yang kurang paham ataupun kurang jelas dengan programnya silahkan boleh ditanyakan hanya saja saya menyimpulkan dari Pak Kinelse bahwa program ini ada lima tahapan kegiatan besar Bapak dan Ibu yang pertama adalah pelatihan guru nanti akan dilakukan setelah sosialisasi ini Bapak Ibu akan diundang ke dalam pelatihan guru lalu nanti Bapak Ibu akan melakukan jam mengajar kepada siswa-siswanya lalu yang ketiga adalah Bapak dan Ibu akan dipilih untuk nanti terpilih menjadi 35 guru yang akan diundang ke Jakarta mendapatkan fasilitas dan juga kita akan dapat training lagi dalam program Teacher Summit lalu ada juga talent pool dimana nanti anak muridnya Bapak dan Ibu juga akan punya akses untuk bisa mendapatkan golden ticket dari 5th Group supaya nanti setelah lulus dari SMK mereka punya bayangan mau kerja di mana dan yang terakhir adalah kita akan bikin komunitas guru terbesar yang nanti bisa menjadi wadah bagi Bapak dan Ibu untuk silaturahni bertukar informasi dan tentunya akan ada program-program penarik dari APB Learning Center begitu ya Bapak dan Ibu Guru jadi sekali lagi sebelum nanti saya tanya jawab silahkan boleh paralel didaftarkan sambil nanti kami juga akan cek sekolah mana saja yang sudah daftar di program ini kemudian daftarkan sekolahnya tidak hanya terpaku pada satu jabatan misalkan Pak apakah ini hanya untuk wakil kepala sekolah saja tidak semua guru baik itu guru kontrak guru honorer guru tetap silahkan Bapak Ibu boleh daftarkan silahkan daftarkan saja gratis dan ikuti pelatihannya nanti kami akan bagikan undangannya bagi yang sudah terverifikasi terdaftar di program ini begitu Bapak dan Ibu Guru terima kasih saya tunggu tanya jawabnya Bapak Ibu Guru ya terima kasih saya serahkan kembali kepada Mas Rama selamat siang iya Mas Idam wah mantap nih Mas ya lebih ke tutorial ya cara mendaftar nih ternyata ya betul Mas Rama oke lah kalau begitu Mas Idam baik Bapak Ibu Guru silahkan kalau misalnya ada yang ingin ditandakan atau kurang jelas ini saatnya Bapak Ibu Bapak Ibu saya persilahkan kalau misalnya ada yang ingin ditandakan bisa langsung raise hand ya Bapak Ibu bisa langsung angkat tangan atau bisa langsung ketik di chatbox ya Bapak Ibu nanti kalau misalnya mungkin ada masalah sama mic-nya nanti bisa langsung di chatbox aja silahkan Bapak Ibu saya persilahkan ya ini ada 400-an partisipan ini ramai sekali ya Mas Idam sama Pak Kinalson nih antusiasnanya ini by the way ini sesi keempat ya Bapak Ibu jadi sebelumnya kami juga sudah mengadakan webinar dengan VIF Group ini sebanyak 4 kali ini sesi keempat karena kami sangat mendorong juga nih Bapak Ibu Guru terkait literasi keuangannya agar ditingkatkan karena Bapak Ibu Guru yang pastinya akan bisa mendampingi adik-adik nantinya ke jenjang yang lebih tinggi ya ini sudah ada yang ingin bertanya ini saya persilahkan Ibu Rusmini ya bisa langsung open mic Ibu dari SMKN 1 Memhil silahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Singkatnya saya mau bertanya gini jawab ya kan tadi dijabarkan tentang bahwa guru itu disarankan untuk daftar cuman masalahnya kalau mau daftarkan harus kami kombinasikan dulu dengan kepala sekolah apakah pendaftarannya itu wajib sekarang atau nanti karena saat ini kepala sekolahnya tidak ada di tempat sedang berada juti di luar nah itu pertanyaannya sementara itu dulu lah Pak ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Mas Idam atau Pak Kinason bisa langsung dijawab ya ya mungkin nanti ditambahkan Mas Idam ya jadi intinya Ibu Urus Mini nanti sebenarnya link pendaftaran ini itu kan berisi nama dan nomor kontak dan sekolahnya Ibu Urus Mini ya jadi nanti Ibu kalau terkait izin dari kepala sekolah monggo saja kalau Bapak Ibu misalnya mau koordinasi kepala sekolah tapi sebenarnya tujuan daripada link itu sebenarnya sebenarnya untuk mengetahui oh saya ini berminat gitu misalnya saya ini sebagai burus mini ya oh saya mau ikut dong program itu tapi kan nanti misalnya saya belum seizin dari kepala sekolah misalnya nanti dari kami untuk tindak lanjutnya ya supaya kita bisa berkomunikasi tentu kan Ibu harus memberikan nomor HP juga kepada kami ya nanti akan ada kontak dari teman-teman dari ABB Learning Ibu untuk proses lebih lanjut jadi gak ada salahnya Ibu gak apa-apa isi saja Bapak Ibu sekalian isi saja link yang yang apa yang sudah kita berikan terkait perizinan ya kalau karena ini kan sudah melibatkan Kemmedic Board dan jadinya vokasi jadi dalam hal ini nanti tadi mungkin saya karena menjelaskannya mungkin ada yang tertinggal jadi nantinya Bapak Ibu memang kami akan mengundang perwakilan dari kepala sekolah yang ikut dalam program kami ini itu sebanyak 35 sekolah nanti yang akan kami undang untuk ikut tanda tangan perjanjian kerjasama namanya PKS nah artinya nanti tidak semua kepala sekolah akan kami undang tapi ada perwakilan 35 yang akan kita undang untuk mengundang ikut membuat PKS tersebut jadi kalau nanti pada saat proses kan nanti ada lanjutan seperti yang disampaikan Mas Idam tadi ya jadi setelah nanti Bapak Ibu sosialisasi Bapak Ibu mendaftar setelah mendaftar nanti kami akan melakukan seleksi ya sekolah nanti kami akan ada semacam koordinasi untuk program selanjutnya pasti jadi gak tiba-tiba Ibu akan ikut masuk menjadi pelatihan karena nanti teman-teman dari ABB Learning itu akan melakukan proses lebih lanjut jadi disana nanti persetujuan lebih lanjut untuk mengikuti program kita ini ya karena kan tadi seperti yang saya sampaikan program ini hanya bukan sekedar hanya sekali pelatihan karena nanti setelah Bapak Ibu mendapat pelatihan akan ada jam sosial mengajar di tempat sekolah Bapak Ibu guru yang terpilih itu pasti nanti harus seizin kepala sekolah jadi pada saat nanti Bapak Ibu mau ikut pelatihan pun misalnya kita hubungi ini Ibu resmi ini Ibu kan sudah mendaftar nih kita ada nih pelatihan tanggal 10 misalnya apakah Ibu bersedia nanti ada komunikasi lebih lanjut jadi gak usah khawatir Ibu kalau misalnya oh saya harus minta izin dulu kepala sekolah dipersilahkan gitu itu jawaban dari saya mungkin Mas Hidan bisa nambahkan juga baik Bu Rismini terima kasih banyak buat atensinya Bu Rismini atas semangatnya jadi sebetulnya memang tidak masalah Ibu silahkan boleh dikoordinasikan terlebih dahulu dengan kepala sekolahnya walaupun sebetulnya nanti ada kuotanya Bu jadi memang ada kuota untuk jumlah guru yang dapat mengikuti program ini jadi seandainya memang harus koordinasi atau komunikasi mungkin bisa dipercepat supaya bisa memenuhi kuota yang masih ada karena khawatirnya kalau nanti kuotanya sudah penuh kita harus tutup dan akhirnya yang mau mendaftar tidak bisa ikut ke sana jadi buat Ibu tidak apa-apa kalau masih mau dikomunikasikan kami masih tunggu juga kami memang akan menutup pendaftaran setelah kuota terpenuhi jadi kuotanya terpenuhi baru kita akan menutup pendaftaran tapi kalau misalnya kuotanya masih ada kita akan buka tapi kalau untuk kapan ini ditutupnya kita belum bisa memastikan Ibu karena tadi kita akan melihat dulu kuotanya gimana karena sekarang aja kita sudah cek ini sudah ada 150 orang yang mendaftar di grup ataupun di kelasmatrikulasi.id jadi per hari ini yang persosialisasi ini sudah 150 sosialisasi sebelumnya sudah ada 196 jadi sudah ada sekitar 400 orangan 300 sekian orang yang sudah terdaftar jadi kalau masih ragu silahkan tapi kalau bisa cepat karena ini juga yang daftar sudah semakin banyak tetap semangat Ibu begitu Mas Rama ini sudah banyak yang mau pertanyaan iya nih terima kasih ya Ibu Resmin untuk pertanyaannya sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fiani Yunita silahkan Ibu waktu dan tempat dipersilahkan bisa open mic-nya Bu masih di mute gitu Bu nah masih mute Bu masih dibuka dulu di unmute dulu belum Bu masih ini nah itu nah itu tadi sudah bisa tuh Bu iya tadi sudah terklik mungkin tercutuh lagi terlalu cepat buru-buru oke terima kasih atas kesempatan selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas undangannya Bapak-Bapak karena jujur kami bersyukur ya ketika dapat undangan seperti ini jarang-jarang sekolah kami dapat undangan seperti ini dan kebetulan tadi pas saya sebagai kepala sekolahnya Pak ya di S1 Bukan Negeri Satu Amorang Barat dan kebetulan tadi pas kirim link saya langsung daftar Pak jadi mohon maaf mungkin ini hanya dikhususkan untuk guru sementara saya sudah daftar apakah itu boleh atau ya dan berharap setelah ini ada kerjasama yang baik dan banyak pengetahuan yang akan kami dapat terima kasih ya saya langsung jawab ya Mas Rama ya baik Ibu Piani tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Mas Idam juga ini terbuka untuk umum ya jadi kepala sekolah juga boleh Ibu mendaptar ya yang namanya kan kepala sekolah juga kan guru juga ya jadi dalam hal ini kita membuka semua untuk guru untuk join dalam kegiatan ini saya gak tahu di daerah Amorang Barat itu apakah Ibu dapat undangan langsung dari Dijen Vokasi ya Ibu apakah ada dari cabang kita yang ada menelpon atau mendatangi belum ya mungkin ya oke masih di oke intinya Bapak di WA ya Pak di WA ya ya di WA ya oke ya artinya Bapak Ibu sudah terhubung dengan cabang-cabang kita yang salah satu cabang di daerah Amorang Barat ya karena memang saya langsung perintahkan langsung untuk cabang-cabang kita begitu mendapatkan data dari apa dari Kemendikbud kita langsung minta cabang itu yang terdekat dengan sekolah langsung menghubungi sebisa mungkin gitu ya dan salah satunya mungkin Ibu jadi intinya Ibu kepala sekolah semua guru boleh ikut dalam hal ini karena memang nanti aktivitas kita ini pasti melibatkan kepala sekolah gitu udah pasti itu karena apalagi nanti jam sosial mengajar ya nanti teman-teman kita dari cabang itu akan mendatangi Ibu ya sebelum kita beraktifitas nanti di di sekolahnya Ibu dan mudah-mudahan nanti Ibu salah satu yang diundang di 35 itu ya mudah-mudahan ya Ibu kalau nanti karena ini kami lagi proses PKS lebih lanjut nanti akan disaksikan oleh Dirjen dan oleh Direktur kita sehingga sehingga memang benar program ini benar-benar menjadi program yang sangat serius bagi kami ya perusahaan kami ya karena ini sampai melibatkan dengan otoritas jasa keuangan jadi nanti kalau Ibu nanti ikut di pelatihan itu itu seluruh kata sambutan itu Direktur-Direktur kita ikut terlibat dalam kegiatan ini gitu ya jadi tadi Mas Rama juga ada menyampaikan program ini tidak hanya berhenti di sana Ibu jadi tadi saya mungkin tidak menjelaskan terkait pemagangan karena memang kalau menurut informasi dari cabang-cabang kita banyak sekolah yang sekarang ini magang di tempat kami gitu ya setelah itu akan kembali lagi ke sekolah gitu nah setelah itu sebenarnya kami membuka peluang karena saat ini kan kami sering membuka peluang peluang kerja gitu ya sebenarnya kita sasaran kita dengan program ini nanti kalau Ibu sudah kenal dengan kepala cabangnya kita dengan tim-timnya kita itu nanti akan bisa berkomunikasi lebih lanjut jadi bukan hanya program link and match-nya saja tapi ada beberapa hal yang mungkin kalau suatu saat nanti ada program yang keterkaitan dengan kita contoh kita di tahun lalu itu kita bekerjasama dengan SMK pertanian gitu ya untuk pembibitan itu kita bekerjasama dengan sekolah-sekolah tersebut gitu ya semoga bisa menjawab menambahkan Ibu Piani salam kenal Ibu justru kita senang sekali jika kepala sekolah bisa ikut karena kita berdasarkan pengalaman kemarin kepala sekolah yang banyak menggerakkan guru ini sekaligus saya menjawab pertanyaan dari Pak Indra Wardani Pak Indra bertanya apakah yang daftar hanya satu orang saja atau semua orang jadi Pak yang didaftarkan adalah semua guru yang ingin ikutan program ini jadi seandainya di satu sekolah ada 20 guru dan semuanya pengen ikutan didaftarkan namanya Pak kenapa? karena nanti sertifikatnya sertifikat perorangan khawatir kalau misalkan yang daftarnya adalah Ibu Piani tapi yang ikut programnya misalkan ada 10 guru lainnya maka yang akan dapat sertifikat hanya Ibu Piani oleh karena itu kalau misalkan memang ada Bapak dan Ibu gurunya yang berminat mengikuti program ini didaftarkan saja semuanya namanya supaya nanti sertifikatnya sesuai dengan namanya masing-masing dan di sini VIP Group juga akan melihat sekolah mana yang pesertanya paling banyak berkontribusi ataupun paling banyak daftar karena nanti seperti OJK ataupun Mitras Dudi mungkin akan melihat oh di sekolah ini ada 20 guru yang terlibat maka proses literasi keuangan ini mungkin akan lebih matang di sekolah sana jadi kami juga mengajak buat Bapak Kepala Sekolah Bapak Ibu Kepala Sekolah Bapak Ibu Wakasek yang hadir hari ini boleh diajak guru-guru yang lainnya juga karena sekali lagi ini bukan tentang materi kuliah tapi ini tentang materi kehidupan bagaimana mengelola uang bagaimana mengatur uang bagaimana supaya bisa punya kebebasan finansial ini luar biasa jadi silahkan didaftarkan semuanya sesuai dengan namanya agar dapat sertifikat per masing-masing nama begitu Mas Rama mantap sudah cukup jelas ya Ibu Fiani ini jawaban dari Mas Idam dan Kak Knauson saya izin merangkum juga Ibu Fiani mungkin nanti kalau misalnya Ibu ada rakanan sekolah di daerah Sulawesi Utara juga silahkan saja Ibu nanti bisa di-share link yang saya share tadi untuk mendaftar karena ini kan seperti yang sudah dibilang tadi terbuka ya untuk seluruh guru kepala sekolah silahkan mendaftar semakin banyak yang ikut semakin banyak juga nanti literasi keuangan yang pastinya akan ditingkatkan ya terutama mungkin karena kemampuan kami di Direktorat itu juga cukup terbatas untuk mengirimkan ya undangan itu kami kan juga Whatsapp Bapak Ibu semua yang ada di sini kalau misalnya ada yang belum sampai ke sekolahnya silahkan saja disebabkan tidak apa-apa karena balik lagi sekali lagi ini programnya tidak ada batasan ya untuk jumlah orang atau jumlah guru yang ikut tapi peluang untuk kolaborasi ke depannya itu sangat terbuka luas karena dari program literasi keuangan ini nanti akan berlanjut ke program-program lainnya yang sustainable tentunya seperti itu Ibu Viani ya terima kasih banyak Ibu Viani saya izin next pertanyaannya ya ke Pak Henry Javri Zal silahkan Pak bisa di open mic langsung oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalkan saya Henry Javri Zal dari SMK Negeri 7 Sarulangun Provinsi Jambi disini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Mas pertama kepada Pak Kinnauson Tarikan terkait dengan kegiatan seperti FIF Group FIF Group yang bergerak di bidang Honda kebetulan kami kan jurusan teknik komuter dan jaringan apakah link and match dengan apa yang ditawarkan atau dipaparkan oleh Pak Kinnauson Tarikan itu yang pertama yang keduanya terkait dengan cara perekrutan untuk guru dan siswa tadi guru oke lah kita mendatang via link tadi untuk siswa pengen bahasannya itu seperti apa terima kasih Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan Pak Kinnauson ya makasih Pak Henry ya untuk pertanyaannya jadi tadi Bapak Ibu sekalian kami itu kan tadi saya sampaikan ada empat pilar ya salah satunya pilar pintar jadi sebenarnya kalau dengan sekolah yang sekolah kejuruan yang terkait dengan teknologi itu sebenarnya kami sudah bekerjasama dengan Astra Honda Motor ya kita juga ada program program itu Pak Henry jadi dengan Astra Honda Motor di beberapa tahun yang lalulah kami sebenarnya ada membantu beberapa sekolah itu bekerjasama dengan Astra Honda Motor itu yang yang sebagai distributornya Honda nah itu banyak ada beberapa yang sekolah-sekolah yang kita bantu saya tidak tahu kalau di daerah Lubu Linggo itu setahu saya sih ada gitu ya yang yang kita bantu contoh itu itulah termasuk mitra kebersamaan kita dengan Pelucin dengan anak-anak perusahaan Astra lainnya gitu ya nah jadi intinya tadi seperti yang disampaikan juga oleh Mas Idam Bapak Ibu silahkan isi linknya karena itulah itulah cara kita nanti untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut ya kalau misalnya Bapak Ibu tidak berminat ya nggak usah diisi linknya gitu ya karena ini sifatnya tidak paksaan tapi kami mengharapkan ya karena memang menurut kami ini sangat penting gitu ya untuk membangun kerjasama gitu ya nah jadi nanti sekolah Pak Henry jadi kalau setelah kuncinya dari Bapak Ibu dulu karena kalau dari Bapak Ibu tidak mendaftar maksudnya anak-anaknya juga tidak bisa ikut karena itulah sebagai model awalnya kita link itu begitu linknya Bapak isi nanti untuk bisa masuk ke proses program lanjutan jam sosial mengajar itu harus melalui dari Bapak Ibu sekaligus nanti izin sampai ke kepala sekolah gitu ya itu nanti akan ada semacam bimbingan juga dari pendornya kita masih idam itu mulai dari Bapak Ibu nanti materi mengajarnya itu pun sudah disiapin jadi nggak usah nggak usah khawatir akan menambah kerjaan Bapak Ibu karena saya yakin itu sudah proses belajar mengajar yang sudah Bapak Ibu terapkan ya baru nanti ada cabang kita yang akan mendampingi juga datang nanti Bapak Pak Henry bisa komunikasi dengan cabang kita kira-kira apa nih yang kebutuhan-kebutuhan di sekolah yang ke depannya bisa dibuat kerjasama gitu ya karena di kita banyak sekali program ya contoh di kita misalnya ada kampung berseri atran itu juga melibatkan terus ada program dana bergulir ya dana bergulir dana bergulir itu adalah kita memberikan bantuan kepada masyarakat ya itu tanpa bunga itu ada ada program yang kita buatkan bisa saja ya di sekolah-sekolah tersebut misalnya ada program selain ini tinggal dikomunikasikan ya siapa tahu ada yang oh ini sesuai nanti dengan programnya kita mau membuat gitu gitu Pak Henry jadi istilahnya linknya tadi saya lihat ada di cat juga Mas Rama ini sampai kapan tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Mas Hidam jangan ditunda-tunda lagi kalau memang Bapak Ibu sudah mengikuti sosialisasi program ini silahkan kalaupun nanti sudah mendatar terus tiba-tiba tidak berminat pun gak apa-apa gak ada sanksinya ya jadi itulah link itulah yang nanti membuat Bapak Ibu bisa kita berkomunikasi kalau Bapak Ibu tidak mengisi ya kami mohon maaf tidak bisa menghubungi ya jadi itu menggunanya link tersebut gitu jadi gak usah khawatir kalau memang nanti Bapak Ibu oh saya tidak setelah saya pikir-pikir walaupun saya sudah mendaftar saya tidak berminat ini juga tidak menjadi paksaan gitu ya baik menambahkan baik menambahkan Pak Henry betul Pak Henry Pak Henry salam kenal dari Sarolangun ya Pak ya Pak betul seperti yang Pak Henry sampaikan kebetulan di platform kita itu untuk daftar sebagai murid itu kita kunci ataupun kita belum buka kenapa karena nanti untuk daftar sebagai murid harus mengisi kode unik nah kode uniknya ini hanya bisa didapatkan jika gurunya terdaftar jadi kalau misalkan gurunya tidak terdaftar mohon maaf siswanya gak bisa didaftarin Pak gitu Pak jadi kalau gurunya sudah terdaftar nanti gurunya akan dapat kode unik nanti baru gurunya sorry baru muridnya bisa terdaftar dalam program ini termasuk tadi kesempatan untuk bisa masuk ke dalam talent pool nah ini mungkin sekaligus menjawab saja tadi ada pertanyaan apakah berlaku untuk alumni atau tidak gitu ya golden ticketnya mohon maaf golden ticketnya tidak berlaku untuk alumni Pak tetapi golden ticketnya hanya berlaku untuk yang nanti siswa-siswa yang mengikuti kegiatan literasi keuangan saja gitu jadi seandainya nanti misalkan bapak ibunya gak daftar justru malah menentu peluang kerjasama dengan apa anak muridnya jadi kalau bisa bapak ibunya daftar dulu gitu ya nanti baru bisa membuka peluang untuk anak muridnya tadi dan seperti yang Pak Kinas saya sampaikan juga karena ini programnya adalah berkelanjutan tadi ada yang bertanya apakah hanya setahun ini aja tidak Pak jadi mungkin tahun depan dua tahun lagi itu akan tetap ada gitu ya jadi karena programnya berkelanjutan pasti nanti fifth group akan membuat kegiatan yang akan melibatkan komunitas yang sudah dibuat oleh fifth group maka kalau sudah mengikuti program ini dari awal sampai akhir pastikan kita sudah terdaftar di dalam komunitas gurunya sehingga proses komunikasi nanti mungkin bisa lebih mudah lewat komunitas guru tersebut begitu Pak Henry Bapak sudah daftar belum Pak? segera Pak silahkan Pak terima kasih Pak begitu saja ya Mas Rama silahkan Mas Rama baik terima kasih Mas Rama sorry Pak itu tadi Mas Rama ada yang di link Pak saya kenapa ngisi pretestnya belum belum bisa jadi ada yang Bapak Ibu ini udah gak sabar langsung mau ngisi pretest jadi nanti Bapak Ibu Bapak Ibu isi dulu linknya baru dibuka testnya udah gak sabar Pak kayaknya pengen pengen cepat-cepat jadi dapet golden ticket nih Pak kayaknya nih jadi untuk saat ini memang baru sosialisasi ya Bapak Ibu ya nantinya akan ada pelatihan lanjutan ya sehabis ini yang terbagi dalam beberapa badge tentunya nanti akan diinfokan lebih lanjut setelah Bapak Ibu mengisi link begitu ya Pak Kinelson dan Mas Idam baik sudah cukup jelas ya Pak Henry saya izin next ke pertanyaan selanjutnya ya terima kasih Pak Henry untuk pertanyaannya oke selanjutnya Pak Mardianus saya persilahkan ya Pak untuk bertanya waktu dan tempat dipersilahkan Pak bergerakkan dengan saya Mardianus saya peserta dari Provinsi Gorongtalo jadi saya dihubungi teman dari FDF kebetulan kemarin kami sudah kerjasama yang pembimitan itu Pak kemarin nah saya sudah daftar tapi dan saya justru sudah isi linknya malah dari hari Sabtu kemarin sudah dikasih linknya saya sudah daftar dari hari Sabtu terus beberapa saya lihat teman-teman ini sekolahnya sekolah saya tidak ada jadi saya memilih sekolah yang ada di situ mohon dibantu apakah bisa dikoreksi nantinya itu yang itu Pak kemudian berikutnya kami terima kasih dengan FDF ini kami sangat terbantu dengan apalagi teman yang dari FDF mereka kalau ada program kami dihubungi diberitahu oh ini program jadi kami mengembangkan terima kasih dan kami berharap bahwa kami menjadi bagian dari program ini terima kasih baik terima kasih Pak Marjanus ya dan ini di satu kesaksian benar ya untuk kegiatan kita bersama jadi memang semenjak program ini berjalan karena kan kami nanti ada kalender of event Pak istilahnya di kami kepada cabang-cabang kami untuk melakukan jadi saya langsung perintah langsung memang kepada kepala cabangnya untuk menghubungi sekolah-sekolah ya sekolah-sekolah yang sudah selama ini bekerja sama dengan kita supaya jangan tertinggal jangan sampai tidak ikut dalam program kita jadi kalau Bapak tadi misalnya mengisi karena memang itu mengisinya hari Jumat sementara saya koreksi baru hari ini ya Pak untuk mengisi ada sekolah yang apabila tidak ada di daftar itu boleh mengisi itu nanti gini aja Pak karena apalagi Bapak kan sudah berhubungan dengan EPF nanti koordinasi lagi ke teman kita yang di Gorontalo suruh WA ke saya nanti saya akan perbaiki di data Bapak yang mana mungkin nama sekolahnya Bapak ambil nama sekolah lain jadinya ya iya nanti biar kita koreksi karena takutnya nanti masuk sekolah SMK Gorontalo maksudnya sekolah yang lain padahal di Gorontalo gitu ya salah data nanti langsung kontak ini aja Pak nanti minta nomor WA saya ataupun nanti kontak ke teman yang di Jabang Gorontalo nanti kita ubah secara datanya mungkin gitu Pak Mardianus terima kasih sudah join dengan kita selama ini baik Bapak dan Ibu menambahkan saja jadi bagi sekolah yang belum terdaftar tidak usah berkecil hati bahwa wah nama saya tidak terdaftar enggak Pak karena ini keterbatasan database dari ABB Learning Center sendiri jadi kalaupun misalkan nama sekolah Bapak dan Ibu belum terdaftar di situ silahkan boleh pilih SMK lainnya kalau sudah terlanjur daftar kemudian memilih dengan SMK yang lain maksudnya dengan mengisi SMK yang bukan SMK nya boleh dikonfirmasi atau daftar ulang lagi aja Pak dengan nama yang sama tapi pilih SMK yang betulnya gitu ya karena nanti khawatirnya justru datanya malah terbaca oleh SMK yang lain misalnya oh ternyata SMK satu Makassar yang daftar 10 orang tapi isinya ternyata dari SMK lain nah khawatirnya sampai itu jadi kalaupun Bapak berkenan boleh mendaftar ulang kembali tapi pilih SMK yang memang betul-betul SMK nya Bapak karena sekali lagi ini akan membaca database per masing-masing sekolah gitu Pak iya betul bagi yang sudah daftar bagi Bapak dan Ibu yang sudah daftar kemudian kapan nih saya akan pelatihannya nanti setelah sosialisasi ini kita akan membagi Bapak dan Ibu ke dalam beberapa kelompok training nanti jadwalnya akan kita informasikan sehingga Bapak Ibu bisa bersiap-siap tentunya kita akan menyesuaikan dengan jadwal sekolahnya Bapak dan Ibu bahkan kemarin ada beberapa yang usul untuk pelaksanaan trainingnya dilakukan di malam hari karena setelah setelah kegiatan gitu ya itu kita masih pertimbangkan ya Pak ya nah tapi nanti kita akan informasikan jauh-jauh hari jadwalnya kapan yang penting Bapak Ibu dapat notifikasi dari pendaftarannya melalui email berarti sudah terdaftar di sistemnya kami begitu baik sudah cukup jelas ya Pak Mardianus ya untuk jawabannya terima kasih Mas Idam Pak Kinelson saya izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya saya bacakan dulu ya Bapak Ibu untuk pertanyaan yang ada di chatbox dari Pak Didin Syamsudin guru SMK PGRI Subang saya dihubungi Viv Cabang Subang untuk mengikuti kegiatan ini pertanyaannya adalah bagaimana supaya sekolah kami bisa ikut diundang ke Jakarta dalam kegiatan penandatanganan PKS ini belum-belum udah penandatanganan PKS baru sosialisasi udah menanyakan penandatanganan PKS ini luar biasa ini antusiasnya ini Bapak Ibu Guru yang kedua selama CSR ini khusus dari industri untuk beasiswa ke murid-murid kami ini ada gak ya kira-kira gimana nih Pak Kinelson jadi baik terima kasih terkait beasiswa ya Bapak Ibu sebenarnya kami itu ada program namanya beasiswa ceria dan ada juga beasiswa sebenarnya untuk mahasiswa juga ada dan sebenarnya ada program juga nanti akan menjadi pertimbangan nih untuk yang program talent pool tapi saya tidak menjanjikan karena nanti di dalam program itu sendiri sebenarnya kita sudah laksanakan di program yang lain yang namanya beasiswa ceria jadi untuk anak-anak kita yang kita berikan untuk beasiswa mengikuti bisa lanjut ke perkuliahan walaupun sebenarnya beasiswanya itu bukan beasiswa penuh tapi ada juga yang beasiswa penuh artinya beasiswa itu hanya diberikan satu kali setelah itu nanti akan kita lihat apakah dia berprestasi baru lanjut karena gini kalau beasiswa nanti dia masuk ke tingkat perguruan tinggi kalau hanya satu kali dibantu takutnya nanti berhenti gitu nah ini nanti akan menjadi pertimbangan kita bentuk apresiasi yang akan kita berikan nanti untuk yang talent poolnya mudah-mudahan tadi yang pertanyaan tadi Mas Rama itu nanti apakah berbentuk beasiswa nah itu akan paling tidak kita memberikan kepada anak tersebut adalah biaya dalam satu tahunnya gitu ada yang program kita seperti itu tapi saya akan menjadi pertimbangan tadi yang disampaikan apakah bentuk apresiasinya nanti bisa berbentuk beasiswa gitu ya baik terima kasih Pak Kinasun untuk jawabannya mungkin saya izin masuk juga ya Pak yang terkait penanda tanganan PKS ya Pak Kinasun saya izin bantu jawab dari sisi kementerian nih Bapak Ibu nantinya ini kan masih tahap awal ya Bapak Ibu ya kalau penanda tanganan PKS pastinya tidak hanya sebatas terkait peningkatan literasi keuangan saja karena nantinya kalau penanda tangan PKS itu pasti akan ada guru siswa training trainer juga praktisi industri yang terlibat jadi itu lebih luas lagi nah untuk program awal ini kita mulai dari yang paling kecil dulu Bapak Ibu yang bisa kita lakukan tentunya nantinya ketika Bapak Ibu sudah mengikuti program ini baru kita akan bicarakan ke tahap-tahap selanjutnya tentunya ketika Bapak Ibu guru juga kita lihat aktif nih dari program-program yang sudah terlibat nih misalnya dengan VIF Group ini ya apakah Bapak Ibu bisa menunjukkan komitmen karena kan kita juga pengen ada komitmen juga yang jelas antara industri dengan SMP Bapak Ibu makanya diharapkan ada keseriusan juga nih dari Bapak Ibu guru untuk mengikuti program ini kurang lebih seperti itu sih oke lanjut ya Mbak Kinelson ke tanyaan selanjutnya nih saya lanjut betul nih Pak ini yang bertanya semakin soalnya semakin panas Pak kayaknya kalau siang-siang kita ngadain webinarnya rame nih Pak ya kalau pagi-pagi kayaknya Bapak Ibu gurunya lagi ngajar Pak soalnya nih saya persilahkan SMK Estri Marta Ibu Ratna Sari ya silahkan bisa open mic Ibu iya ini udah dari tadi nih Mas Ramadunggu nih iya nih mohon maaf ya Ibu ngantri ya Bu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 semuanya Bapak-Bapak Materi dan Bapak Ibu guru seluruh Indonesia mungkin ada di sini iya betul-betul iya Bapak sebelumnya saya mendapat undangan ini dari EPF Cabang Cikampek yang mana kita sudah kerjasama mulai dari 2017 Pak iya kebetulan di SMK kami ada jurusan layanan perbankan dan memang sangat match dengan lembaga dengan EPF di lembaga keuangan non-banknya seperti itu nah sebenarnya program tadi kan ada program nantinya ada program penyelesaian kulikum dan sebagainya sangat kami nantikan dengan EPF gitu dulu saya pernah berdiskusi kira-kira ada gak ya kayak DUDI lain kita ada kerjasama penyelesaian industri apa kemudian penyerapan lulusan selain dari kerjasama PKL dan jam mengajar dulu seringnya jam mengajar Pak kemudian untuk pertanyaannya mungkin Pak kalau saya kan kemarin dapat link untuk mengikuti apa mengikuti sosialisasi ini dan mendaftar di kelas matrikulasinya Alhamdulillah sudah mendaftar nah kira-kira ada gak surat edaran resminya gitu Pak untuk kami share di guru-guru sekolah kami dan kami sampaikan ke Pak Selatan juga yang pertama itu yang kedua apakah jumlah guru yang mendaftar di sekolah itu mempengaruhi untuk saya berharap sekolah kami bisa menjadi salah satu yang nanti bisa PKS apakah jumlah guru yang mendapat itu mempengaruhi atau tidak Pak seperti itu terima kasih kesempatannya Assalamualaikum Waalaikumsalam ya terima kasih ya Bu Renasari ya jadi terima kasih sudah bekerja sama dengan PIP Group ya cabang Cikampek saya gak tahu masih si Diman atau siapa yang menghubungi Ibu ya jadi yang pasti memang ini untuk semua ya Bapak Ibu jadi kami tidak memperlakukan berbeda walaupun tadi dari Cikampek sudah bekerja sama dengan kita artinya semua punya peluang yang sama untuk bisa kita undang nanti di PKS ya ya tadi kan memang harapan semua sih boleh ini ya karena memang keterbatasan ini tapi saya yakin nah inilah sebagai bentuk keberlanjutan kalau Ibu Renasari tadi menyampaikan memang program kita kali ini memang benar-benar ya bisa dikatakan lebih meningkat ya artinya kita sampai bekerja sama dengan Kemendikbud jadi jadi kita memang benar-benar ingin ya sertifikat itu pun istilahnya diketahui langsung oleh pihak Kemendikbud apalagi nanti ada logo otoritas jasa keuangan ya jadi oleh karena itu Ibu Renasari ya nanti untuk proses untuk PKS-nya itu nanti akan jadi ada analisa di kami ya sehingga harus mengundang ke 35 sekolah tersebut gitu jadi yang paling penting adalah memang kerjasama dengan kami itu ya saya tidak karena saya dari perusahaan kami tentunya mengatakan ada nilai manfaat ya yang diperoleh oleh para guru dan ini terbukti tadi ada beberapa dari Gorontalo dari Cikampek itu karena memang kami tersebar di seluruh Indonesia itu wajib wajib hukumnya melakukan kegiatan CSA ya namun ada beberapa yang jumlahnya satu ada yang dua ada tiga gitu karena tidak tidak sama karena sesuai kebutuhan daerah tersebut gitu jadi empat pilar kami itu kami bagi memang untuk melaksanakan calendar of people jadi mungkin gitu Bu Rana Sari nanti program yang terutama dengan sekolah Ibu apalagi tadi sudah dihubungi langsung oleh dengan pihak kita karena saya langsung mewajibkan mewajibkan begitu dapat data sekolahnya saya minta mereka melakukan komunikasi gitu ya jadi jangan khawatir Ibu mudah-mudahan ya ya namanya juga usaha ya Bu saya tidak menjanjikan karena teman-teman yang lain yang mendaftar ini sudah banyak banget ya ada 400 sekian bahkan ini sebenarnya ini lebih daripada 412 ya karena ada beberapa sekolah itu yang melakukan langsung link zoom bersama di sekolah tersebut mungkin gitu Bu Rana Sari nanti komunikasi lebih lanjut ya apalagi sudah dengan cabang kita lebih gampang lagi baik terima kasih Pak Kinawasan Ibu Rana Sari izin ini maksudnya suratnya tuh surat untuk oh iya program atau sosialisasi Ibu sosialisasi Pak jadi untuk biar guru itu oh nanti bahwa apa ya kalau ada surat tesmi berarti kan oh ini program apalagi ada kerjasama dengan kemendik Ibu Rana Sari untuk untuk ke platform tadi gitu Pak Ibu dari SMK Terimita Karawang ya Bu ya iya oke Ibu sebetulnya Kak saya udah buat Bu untuk persuratannya sudah dikirimkan juga ke SMK dan nama Ibu juga sudah ada ini saya mungkin Ibu belum dapet infonya mungkin ya dari website atau gimana gitu gak apa-apa ini saya izin share di chatbox aja nanti silahkan Ibu download aja ya ya terima kasih sama Ibu saya lanjut ya Ibu ke pertanyaan selanjutnya terima kasih untuk pertanyaannya ini saya bacakan lagi Pak yang di chatbox izin yang di atas-atas ada yang belum terjawab nah ini punten Pak ini bisa berlaku untuk alumni atau hanya untuk peserta didik yang masih aktif di sekolah saja untuk golden ticket ini kayaknya ada yang penasaran nih Pak udah ya itu ya udah ada jawab Mas Mas Idam tadi oke jadi saya ulang lagi aja intinya Bapak Ibu karena ini prioritas kita adalah kepada anak-anak siswa yang berada di bawah didikan Ibu saat ini kalau alumni nanti boleh dia tapi dia istilahnya mendaftar untuk apply sendiri ya gitu jadi kalau untuk ini memang program khusus kerjasama kita bagi daripada kerjasama kita gitu gitu Mas Ramad baik terima kasih Pak Kinnelson saya next ya ke pertanyaan masih ada yang rest hand itu masih banyak Pak memang dari Bapak Ibu Ricci Febri Ramadhani silahkan saya dari Ricci Pak asal SMK 2 Kota Jambi saya ingin bertanya dari yang daftar yang sekian ratus itu nanti kan akan terpilih 35 ya Pak ya yang akan yang akan di yang akan dipilih jadi tadi yang seperti yang Bapak awalnya bilang yang 35 itu akan mengikuti pelatihan jadi pertanyaan saya pelatihannya itu nanti diadakannya dimana ya Pak kemudian seperti ini juga judul dari pelatihan ini kan pengelolaan keuangan jadi kalau misalnya seperti saya dari jurusan komputer itu penerapannya ke jurusan kami itu gimana Pak dan kemudian pelatihannya nanti apakah disesuaikan dengan jurusannya masing-masing atau mengikuti dengan judul yang sudah ada aja terima kasih Pak iya saya coba jawab ya Bu Riki jadi terkait dengan program kita itu memang terkait dengan literasi ya Bu tadi kita sudah sampaikan literasi keuangan jadi itu tidak terbatas jurusan mau komputer mau agrobisnis mau akutansi mau manajemen atau perkantoran itu apa materi kita ini memang bersifat umum ya karena yang literasi ini kan mengajarkan bagaimana kita mengedukasi terkait dengan bagaimana kiat-kiat kita dalam menangani yang namanya apa jangan sampai tadi ya seperti yang latar belakang tadi kita bilang ada yang sampai terdampak dari pinjaman online tertipu apa segala macam karena pengalaman karena pengalaman kami Bu kebetulan tahun lalu kita ada kerjasama dengan Yayasan Halang Tua itu kita dengan guru-guru gitu ya literasi ternyata banyak juga guru yang tertipu dalam arti kata terjebak pinjaman online ya nah ini ini salah satu metode kita memberikan literasi kepada masyarakat melalui guru-guru dan siswa gitu harapannya kita seperti itu nah tadi 35 SMK itu bukan berarti kita kan ada targetnya 6.300 guru ibu namun kan dari 6.300 guru itu kan terdiri dari beberapa sekolah tidak mungkin juga kami lakukan semuanya apa kita undang untuk PKS ya perjanjian kerjasama karena memang secara otomatis sebenarnya sekolah-sekolah itu sudah bekerjasama dengan kita gitu nah 35 itu ada kebetulan kami ulang tahun perusahaan kami itu 35 ya jadi salah satu menjadi tema kita jadi ada 35 batch ibu dalam satu kali pelatihan guru itu ada 180 guru yang ikut dalam program kita ya dan dari istilahnya 180 guru itu nanti akan kita pilih sekolah itu untuk program jam sosial mengajar gitu ya karena memang kalau kita terpon ke seluruh sekolah kami ada keterbatasan personel kita gitu untuk apalagi kami hanya memiliki 243 cabang karena 243 cabang ini yang akan memantau nanti program daripada kegiatan kita tersebut ya tadi kan saya sudah sampaikan jadi ini bukan hanya kepada guru tapi juga kepada siswa terus ada lagi program yang namanya teacher submit itu itu program pengembangan daripada pelatihan guru sehingga nanti guru yang terpilih ini akan kita berikan apresiasi nah itu sesuatulah ya dikatakan yang pasti kalau dapatkan apresiasi yang selama ini yang pasti guru akan merasa berterima kasih untuk kegiatan program kita namanya juga program yang bagaimana untuk meningkatkan apa edukasi ataupun tingkat kualitas pendidikan di di negara kita gitu ya sesuai dengan SDG's point yang keempat gitu ya jadi kesana ibu jadi istilahnya bukan berarti hanya 35 sekolah tersebut itu hanya mewakili dalam program kita jadi nanti ada berkelanjutan tadi seperti yang disampaikan Mas Hidam ini tahun depan ini pun saya sudah merancang lagi untuk program ini akan berlanjut di tahun depan gitu dan ini kita sudah ada kikopnya nanti yang akan kita undang kikop itulah yang kita mewakili yang 35 itu ibu untuk menadatangan IPKS makanya oleh karena itu silakan bapak ibu berlomba-lombalah ikut dalam pendaptaran link karena pasti kami akan memilih sekolah yang jumlah pendaptannya paling tidak akan menjadi penentu juga salah satunya gitu gitu sih ibu ya jadi kami tidak membatasi tapi memang untuk saat ini itu yang bisa kami berikan 35 PKS mewakili gitu karena data di kami itu ada 14 ribu bu sekolah lebih jadi gak mungkin kita akomodir seluruh mungkin gitu ya bu bu rizki ya ini dari IPF belum ada ke tempat ibu ya belum ya belum pak belum ya belum pernah kerjasama dengan Pibro belum juga setahu saya belum ya pak cuman karena di SEMK kami ini kan banyak jurusan pak oke oke jadi yang setahu saya itu kalau untuk literasi ini sebenarnya kan masuk ke jurusan AKL akutansi kan setahu saya si akutansi itu dia sudah kerjasama dengan bank aja yang setahu saya kalau ini bu literasi keuangan itu dia gak terbatas bu nanti bu kalau setahun menerima materinya nanti karena disitu pengenalan seluruh ya termasuk obligasi dana reksa asuransi bank non-bank itu diajarkan semua di sana jadi pengetahuan itu memang sangat penting buat kita saya secara pribadi pun semenjak saya mengikuti bersama dengan otoritas jasa keuangan itu sangat banyak sekali manfaatnya gitu bu ya jadi gak usah khawatir bu jadi ini pasti penting buat anak-anak kita ya apalagi sekarang kan ibu tahu kan pinjaman online kan merebak iya pak itu di sangat merugikan ya pak ya ya di IPB saja ibu tahu kalau tahu kan mahasiswa aja banyak yang ketipu ya kan dengan pinjaman terjebak lah bukan ketipu lah tapi memang ada niat tapi karena literasinya kurang akhirnya membuat dia terjebak mungkin gitu ya bu jadi join aja ya bu baik pak sudah kok pak mantap terima kasih banyak bu Rici untuk pertanyaannya izin menambahkan juga ya mungkin pinjaman online itu konotasinya negatif ya bapak ibu ya tapi sebetulnya itu memudahkan kalau misalnya terjadi urgensi-urgensi tertentu yang mengharuskan kita memang untuk memijam tetapi kalau misalnya kita sudah menjadi suatu gaya hidup ya yang sampai bergantung gitu itu mungkin agak jadi bahaya makanya pelatihan ini dikhususkan untuk meningkatkan literasi keuangan di bidang-bidang tersebut gitu jadi bapak ibu tahu kapan harus waktunya untuk minjam uang kapan harus mengembalikan karena itu banyak sekali untungannya juga yang akan bapak ibu dapat gitu kalau misalnya tahu gitu makanya nanti ikut deh program menyala ini ya biar menyala ya dompetnya ya nelson ya betul betul mas Rema oke deh saya izin lanjut ya terima kasih ya pak terima kasih terima kasih budici saya izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini ada yang dari Q&A juga ya pak saya izin bacakan dari pak Aryanto Matias dari SMK Dharma Bakti Bitung pertanyaan saya adalah dalam proses pendalaman literasi keuangan dan implementasi ke depan apa benefit real yang akan diperoleh anak-anak dan guru kemudian apakah program ini akan dilaksun setiap tahun secara reguler nih silahkan pak Kinasun atau mas Ida mungkin ini jawab silahkan mas Ida baik benefit real ini oke yang supaya saya tidak over promise under delivery gitu ya pak ya jadi beberapa benefit yang memang sudah terlihat adalah satu bagi peserta dan bapak ibu guru yang mengikuti kegiatan ini sudah jelas akan mendapatkan sertifikat dan sertifikatnya pun adalah sertifikat dari industri gitu ya jadi bagi yang memerlukan sertifikat untuk dokumen tambahan lainnya itu bisa diikut sertakan lalu yang kedua adalah daftar sekolah bapak dan ibu terdaftar secara langsung di dalam database-nya fifth group jadi sangat mudah sekali untuk melakukan link and match terkait dengan program-program yang lainnya karena tadi fifth group punya CSR yang cukup banyak gitu ya jadi akan terdaftar di sana nah lalu yang ketiga adalah bagi siswa sendiri sebetulnya pada proses talent pool itu nanti akan mendapatkan semacam golden ticket ataupun kesempatan untuk bisa masuk dalam komunitas ataupun jaringannya fifth group untuk nanti misalkan tempat magang ataupun misalkan bekerja gitu ya nah untuk teacher summit karena teacher summit ini adalah penghargaan kepada bapak dan ibu guru sudah pasti di dalamnya akan ada bentuk-bentuk penghargaan ya bentuk-bentuk penghargaan nah cuman nilainya ataupun hadiahnya seperti apa silahkan bapak ibu ikuti dulu rangkaian kegiatannya supaya nanti bisa melihat gitu ya apa sebenarnya yang sudah kita siapkan dalam bentuk teacher summit yang akan dilakukan di bulan November ataupun Desember tahun ini begitu pak jadi kalau misalkan ditanya realnya apa tapi yang salah satu yang paling penting adalah materi literasi keuangan sekali lagi akan membantu kita membantu bapak dan ibu untuk memanage keuangan dengan jauh lebih bijaksana karena saya yakin bapak dan ibu guru disini juga sudah punya penghasilan gitu ya pengen misalkan pada saat nanti tua itu bagaimana kita tidak membebani anak-anak kita sekarang kita kenal dengan istilah sandwich generation dimana anak-anak muda sekarang harus menanggung gitu ya biaya hidup orang tua yang sudah tidak produktif nah bagaimana mumpung kita masih produktif menyiapkan sampai ke nanti itu seperti apa terus bagaimana membuat anggaran itu nanti akan kita bantu disana gitu pak kalau bapak ada apa keluh kesah ataupun mas ini gimana ya saya punya uang sekian juta bagusnya ditaruh dimana ya apakah deposito atau apa nanti kita juga akan bantu untuk memberikan rekomendasi kepada bapak sebetulnya bapak itu tipe yang apa tadi mas Rama juga sudah sempat pinjaman online kok kayaknya negatif banget ya sebenarnya sangat membantu pinjaman online terutama buat orang-orang yang tidak bankable ataupun tidak bisa masuk aksesnya ke bank kita mau pinjam uang tapi di bank di reject gitu ya maka sebenarnya pinjaman online salah satu solusi cuman bagaimana menggunakan pinjaman online dengan bijaksana ini yang terkadang memerlukan literasi banyak yang pinjam online tapi hanya untuk beli handphone iphone terbaru banyak yang pinjam online tapi buat healing-healing sehingga tidak mempertimbangkan resiko nanti akan ada tagian akan ada lain sebagainya nah literasi keuangan membantu bapak untuk lebih bijaksana kapan saya menganggarkan untuk pinjaman berapa persen saya harus meminjam uang kemudian mana lembaga-lembaga yang diawasi oleh OJK mana lembaga-lembaga yang ilegal nah itu akan membantu sekali pak begitu ya itu mas Rama yang bisa saya sampaikan baik terima kasih Pak Idam mungkin ada yang ditambahkan pak enggak udah ini sepertinya masih ada yang resennya nih resen juga nih dari tadi ibu ini udah ya ibu Suhaimi nih silahkan nih kita lanjut ya pak ya ya silahkan ibu Suhaimi bisa open mic bapak ya terima kasih oh bapak mohon maaf pak silahkan pak Suhaimi sudah mengizinkan untuk ikut bergabung ya kebetulan saya dikirimkan oleh wakil kurikulum di sekolah dan kebetulan juga di sekolah kami itu ada jurusan akutansi dan layanan perbankan dan sudah melakukan PKS sama salah satu cabang PT EPF yang ada di Lombok Barat ya cuma selama ini sebatas PKL saja gitu kan dan ada memang jam mengajar tapi biasanya cuma di awal tahun ajaran baru nah yang kami inginkan kalau bisa dijadwalkan itu mungkin satu bulan atau dua bulan sekali gitu untuk jam mengajar dari hidupannya ya kan terus sama apa namanya ada gak program untuk upskilling guru yang ada di jurusan akutansi maupun di perbankan gitu dan satu lagi apa namanya kami untuk penyelarasan penyelarasan kurikulum Pak dari iduka supaya memberi masukan ke sekolah gitu untuk penyelarasan kurikulum apalagi kita sekarang menggunakan kurikulum merdeka itu aja sih Pak terima kasih atas waktunya selamat sore silahkan Pak Kinoson Mas Idam bisa langsung dijawab ya baik terima kasih ya Pak jadi memang inilah perbedaan kita dengan tahun lalu dengan program kita sekarang Link and Match jadi memang kalau tahun lalu kami memang mengadakan program jam sosial mengajar atau Astra berbagi ilmu itu kita terapkan hanya satu kali Pak gitu jadi ya itu yang menjadi evaluasi kita sehingga kita membuat program yang namanya Link and Match ini di mana Link and Match ini ini kita buat ada istilahnya tahapan-tahapan lanjutan ya yang kita buat kalau yang yang kita sebelumnya memang kita hanya satu kali kegiatan jam sosial mengajar sehingga tidak efektif itu menurut pertimbangan kita walaupun bermanfaat gitu dimana sekolah itu mengenal apa mengenal pibrut dan bisa melakukan PKL ya nah itu kan sesuatu juga kalau saya lihat waktu anak-anak kita mencari sekolah untuk PKL saja itu mereka akan kesulitan jika tidak menemukan perusahaan tempat mereka untuk mengadakan PKL gitu jadi dalam hal ini dia sudah terkolaborasi dengan program kita gitu jadi tadi sepertinya guru kita dapat pelatihan terus ada untuk apa semacam apresiasi kepada gurunya terus ada jam sosial mengajar buat siswa dan ada apresiasi buat siswanya jadi nanti ini mudah-mudahan tahun depan kita akan lihat menganalisa program kita ini dimana yang masih menjadi minusnya ya dan menjadi nilai plusnya nah ini akan menjadi pertimbangan kita jadi terima kasih buat masukannya tadi terkait dengan penyelarasan terkait dengan guru-guru mungkin mas Rama yang lebih tepat menjawabnya mungkin itu dari saya baik mungkin mas Hidham ada yang ditambahkan terlebih dahulu baik mas Rama mungkin tadi ada pertanyaan juga terkait dengan apakah ada program untuk meningkatkan kompetensi dari guru-guru akutansi jadi sebetulnya pak nanti ketika program ini berakhir itu ada namanya adalah komunitas guru jadi kita akan membangun komunitas guru bersama dengan fifth group dimana dalam komunitas itu akan banyak sekali materi yang bisa diakses karena kebetulan ABB Learning Center sendiri adalah lembaga pelatihan jadi akan bisa Bapak akses di sana jadi mudah-mudahan itu bisa membantu Bapak untuk upscaling dari segi keterampilan Bapak jadi akan banyak sekali yang bisa nanti Bapak dapatkan di sana tapi sekali lagi kita harus punya dulu database-nya makanya kalau bisa Bapak join gitu ya gabung di sana nanti akan ada program-program keberlanjutan yang akan kami desain untuk menghidupkan komunitas yang ada di sana begitu Pak Seramat baik terima kasih Mas Sidam tadi atas nama Bapak siapa ya soalnya takutnya keputus ini saya cari-cari nggak ada Bapak masih bersama kami tidak Pak masih Pak masih sorry tadi dia keluar dia keluar sinyalnya kurang bagus masuk lagi iya Pak oke Pak tadi terkait pertanian penelasan kurikulum bisa tolong diulang Pak saya dulu tadi ada program dari apa sekarang yang untuk penyelasaran penyelarasan kurikulum antara sekolah sama hiduga artinya apa namanya untuk supaya untuk memenuhi memenuhi kebutuhan hiduga gitu baik Bapak sudah sudah ada mitra industri ya Pak sudah sama EPF itu sudah sekitar 3 tahun 3 tahun sudah sama EPF dan ada berapa juga yang sama mitra industri yang lain gitu kan oke baik pernah ada penelarasan Pak sebelumnya pernah ada ada industri yang melakukan penelarasan kurikulum atau mungkin kurikulum disusun bersama Pak sama sekolah Bapak nah untuk di jurusan akutansi dan perbankan di sekolah kami di SMKN Satu Gerung sampai saat ini belum ada tapi untuk jurusan lain memang pernah terutama yang perhotelan gitu kan oke baik Pak sebetulnya nanti paling dekat ini kan akutansi ini kan cukup dekat Pak sama 5th Group nanti setelah Bapak ikut pelatihan ini nanti silahkan Bapak mengajukan saja ke 5th Group untuk membuat kurikulum bersama bareng 5th Group nih agar jurusan akutansi di SMK Bapak juga nantinya bisa lain nih Pak dengan industri saat ini itu trendnya seperti apa gitu karena kalau terkait penelarasan kurikulum itu kan kita juga kembalikan ya Pak ya ke sekolah dan ke industri gitu ke kemampuan masing-masing Pak karena terkadang kita tahu sekolah itu pasti akan sangat antusias untuk berkolaborasi dengan industri tetapi kemampuan industri itu kan cukup terbatas Pak mereka waktunya pun juga cukup terbatas tapi mereka tidak menutup kemungkinan untuk kolaborasi dengan sekolah nah karena nanti setelah program ini silahkan dicari jadwalnya saja Pak untuk membuat kurikulum bersama dengan sekolah nanti bisa difasilitasin Pak pastinya karena kan untuk program ini yang menyala ini kan hanya pemantik ya Pak bisa dibilang untuk program-program selanjutnya jadi silahkan nanti Bapak kontak saja dengan FIF yang ada di cabang Bapak untuk kelanjutannya Pak pasti insya Allah akan berminat nanti mereka karena tadi juga sudah dibuka oleh Pak Kinalson untuk delapan kolaborasi lainnya yang salah satunya itu ada kurikulum disusun bersama jadi pastinya nanti akan bisa untuk kurikulum disusun bersama FIF Group kurang lebih sih seperti itu Pak oke terima kasih Pak atas penjelasannya oke baik terima kasih banyak juga ya Pak sama-sama baik tidak terasa Pak Kinalson nih sudah tinggal satu ibu lagi nih yang raise hand ya ibu Yuliasi silahkan ibu waktu dan tempat saya persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya ibu Yuliasi saya dari SMK Negeri 7 Pandai Gelang Pak Banten kebetulan saya punya tugas tambahan sebagai Wakasek Humas Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kerjasama dengan FIF itu dari tahun 2014 Pak siap ya salah banyak sekali yang salah satunya siswa prakerin kemudian penguji eksternal untuk uji kepatansi Pak kemudian besikswa untuk siswa ada juga guru tamu ke sekolah kemudian terakhir itu kita melaksanakan rekrutmen di sekolah Pak kerjasama untuk rekrutmen karyawan PT IPF jadi sudah banyak sekali kerjasama yang kita lakukan dengan IPF cuma mungkin secara ininya ke siswa ya Pak ya ada sedikit ini setelah pandemi pelaksanaan prakerin untuk di IPF itu ditutup dulu katanya dari pusat nah makanya kami tidak mengirimkan sudah berapa tahun ke IPF padahal untuk kantor-kantor lain atau perusahaan-perusahaan lain sudah bisa menerima Pak nah itu saya meminta penjelasan yang pertama itu kenapa belum dibuka kembali untuk siswa yang prakerin untuk di daerah kami khususnya di daerah Pandeglang dan Rangkas Bitung kemudian yang kedua bentuk kegiatan untuk gurunya Pak apakah ini sama dengan kegiatan yang upskilling dan reskilling yang dilaksanakan di sekolah Pak apakah ini juga dilaksanakan hanya online saja atau ada offline-nya Pak kan kalau misalkan upskilling dan reskilling itu ada online-nya Pak selama dua minggu ya kalau nggak salah kemudian yang dua minggunya adalah magang Pak bentuk kegiatannya seperti apa kemudian untuk program siswanya yang ketiga untuk siswanya bentuk kegiatan untuk siswanya seperti apa apakah prakerin itu salah satu bentuk kerjasamanya kemudian untuk siswa kelas berapa Pak karena untuk masih ada masih ada sekolah yang melaksanakan contohnya di sekolah kami kami itu kurikulum merdeka cuma masih transisi transisi dari kurikulum 13 ke merdeka maka kami masih melaksanakan program prakerinnya di kelas 11 Pak apakah itu dihususkan untuk siswa kelas 11 atau mengikuti aturan yang kurikulum merdeka untuk pelaksanaan prakerinnya kelas 12 terima kasih Pak mohon penjelasannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Pak Kinelson ya baik terima kasih Bu Yuliasi jadi memang daerah Pendaglang Kangkat Ritung Cilegon itu menjadi sasaran kita juga untuk program-program jam sosial mengajar kita gitu ya Bu jadi memang mengapa setelah pandemi atau setelah Covid itu kita men-stop yang namanya terkait dengan program magang ya Bu itu sebenarnya karena pada saat itu kekhawatiran kita interaksi ya Bu pada saat itu jadi memang ini program kita ini ini melibatkan human capitalnya kita ya dalam hal ini rekrutmennya kita jadi nanti di program ini memang sampai ke proses rekrutmen Bu jadi memang jam sosial mengajar itu bukan hanya satu kali kita datang setelah itu tinggal jadi memang ada beberapa sekolah yang sudah berkerja sama dengan kita tapi ini saya tidak menyebutkan sampai ke semua sekolah ya karena memang kita hanya terbatas di 245 cabang dimana memang program itu sekarang tidak kita kolaborasikan dengan human capitalnya kita ya jadi nanti untuk program selanjutnya untuk yang program jam sosial mengajar itu nanti offline Bu tapi kan kalau dulu kan kami yang mengajar kalau sekarang enggak ibu yang mengajar guru itu yang mengajar cuma materi yang kita siapkan namun nanti ada pendampingan dari kita contohnya misalnya ibu bilang EPF ini dong boleh dong semacam guru mengajar apa tamu gitu ya mengajarkan tentang bagaimana company profile daripada perusahaan kita karena terus terang Bu jadi kalau kami nanti dari Astra itu kan anak perusahaannya banyak sekali ya ada 250 anak perusahaan ya belum lagi yang kecil-kecilnya lagi itu yang gedeannya aja jadi paling tidak ada wawasan nih ya wawasan yang membuka anak-anak kita untuk nanti dia mau melamar kemana gitu ya karena di beberapa sekolah kita sudah ada yang intens ya melakukan rekrutmen ke sana sehingga itu disalurkan bukan hanya ke EPF gitu tapi bisa dia ke Astra Motor bisa ke Asuransi Astra bisa ke United Traktor nah itu bisa ke sana jadi sebenarnya kalau di anak-anak perusahaan Astra lain juga banyak program-program yang diberikan kepada terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan jadi bukan hanya kami jadi itulah gunanya nanti salah satu manfaat Bapak Ibu mengenal dengan teman-teman kita di cabang sehingga boleh menanyakan itu ya bila perlu nanti kalau misalnya mau mengundang kita hadir misalnya sampai ke tingkat level head office itu bisa dilakukan setelah kerjasama cukup baik ya kita saya nggak tahu kalau di sini ada misalnya perwakilan dari Batam itu dari Batam itu kita sampai menyediakan perustakaan pada saat itu nah itu tergantung kebutuhan cuman kan kita nggak bisa penuhi semua sekolah jadi itulah kita gunanya membangun kerjasama itu tadi ya tadi kan Ibu udah sampaikan beberapa kali beberapa kali dengan pandeglangnya dan itu dibina terus Ibu jadi kontak itu karena kan kami level pimpinan itu di cabang itu berganti-ganti Ibu nah tapi di level yang biasa pegang untuk CSR-nya PIC CSR-nya itu tentunya walaupun berganti tidak seperti kepala cabang jadi mungkin begitu Ibu dengan ikut di program ini saya rasa kalau Ibu sih pasti yakin saya pasti ikut ya di program ini ya karena sudah sudah tahu manfaatnya bergirsa sama dengan perusahaan kami gitu ya paling tidak menambah wawasan bu wawasan tadi kan ada guru yang menanyakan apa benefitnya gitu ya Ibu paling tidak kan sebagai wakil kepala sekolah untuk menempatkan anak-anak nanti ikut program PKL paling tidak salah satunya EPF gitu mungkin gitu ya Bu jadi mungkin tidak terpuaskan paling tidak dengan kita ikut berkolaborasi ini mudah-mudahan apa yang menjadi problem di sekolah Ibu nanti bisa ini ke kita gitu seperti itu Ibu semoga bisa menjawab ya Bu mungkin itu sama baik Ibu Yuliasi sudah terjawab ya Bu untuk pertanyaannya oke terima kasih ibu ya iya sudah terjawab terima kasih sama-sama Ibu terima kasih banyak juga seperti ini sudah cukup ya Pak untuk pertanyaannya tapi saya izin bacakan lagi nih untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di bagian Q&A ya Pak ya mungkin bisa langsung dijawab terakhir dari SMK Muhammadiyah Haruman Sari untuk motivasi ke guru penghargaan apa saja yang diperoleh jika guru terpilih program Teacher Summit Pak sudah belum tadi dijawab ya iya oke Bapak Ibu saya sebenarnya tidak mau membuka secara gamblang pada kesempatan ini ya karena harapannya nanti Ibu Bapak Ibu join dulu ke kita tapi yang pasti kalau kita sudah menyiapkan program ini ya pasti sesuatu yang appreciating sangat menarik lah paling tidak kan disitu saya mengatakan mungkin kalau seperti Ibu Yuliasi tadi di Pandegang kalau ke Jakarta mungkin hal biasa gitu tapi kalau tadi dari Amurang Barat dari Papua nanti misalnya terpilih itu sesuatu sih harusnya ya kan paling tidak bisa kita undang ketemu dengan direkturnya kita ketemu dengan otoritas desa keuangan ketemu dengan pihak Mitra Dudi gitu kan itu sesuatu gitu ya mungkin itu salah satu saja tapi yang pasti ya diundang ke Jakarta tentu akomodasi itu pasti dipenuhi oleh kita gitu jadi ya enggak inilah kalau misalnya kita sampaikan sekarang tapi yang pasti sangat menarik lah ya tidak mengecewakan gitu ya mungkin itu Mas Ramad jawabannya baik seperti itu sudah terjawab semua ya Bapak Ibu untuk pertanyaannya terima kasih banyak untuk antusias yang luar biasa ya ini sampai ada 400 guru mungkin sebelum ditutup ada kata-kata penutup dari Pak Mas Idam terakhir silahkan Pak ya mungkin dari saya sekali lagi Bapak Ibu sekalian program menyala ini menyorakan literasi melalui aksi ada sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ya tanggung jawab sosial perusahaan kami dalam hal ini meningkatkan apa meningkatkan pendidikan di Indonesia kami tidak bisa apa-apa kalau Bapak Ibu tidak mendukung kami jadi oleh karena itu marilah kita bersama-sama ya untuk peduli terhadap kualitas pendidikan kita tentunya kerjasama yang baik itu menjadi harapan kami sekali lagi saya mencapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah join hari ini dan tentu kami akan berharap join di debate berikutnya bersama dengan kita ya mungkin itu aja dari saya Mas Rama sekian dan terima kasih silahkan Mas Sidam silahkan dari saya terima kasih Bapak dan Ibu guru yang sudah mengikuti kegiatan hari ini kami tunggu partisipasi aktifnya tidak ada yang rugi sama sekali karena program ini gratis dari 5th Group kemudian program ini pun kerjasama dari tiga lembaga yang besar sehingga sangat membuka peluang untuk bisa berkolaborasi lebih besar lagi ke depannya jadi segera Bapak dan Ibu daftarkan di kelasmatrikulasi.id ya Pak ya terima kasih selamat mantap terima kasih banyak sekali lagi Pak Kinason dan Mas Idam juga untuk pengaparan materinya dan untuk program menyalanya yang sangat luar biasa tidak lupa juga sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu Guru untuk mendaftar jangan lupa bagi yang belum dan mungkin bagi Bapak Ibu Guru ada temannya yang mungkin rekan-rekan yang ingin mendaftar juga silahkan di-share saja linknya yang sudah saya share di chatbox untuk mendaftar kami tunggu paling lambat sampai hari minggu ini ya Bapak Ibu silahkan untuk mendaftar foto bersama ya Mas Rama oh iya boleh Pak Kinason mumpung rame ya Pak ini ada beberapa yang sudah mungkin harus ngajar atau bagaimana ya oke silahkan Bapak Ibu Guru mungkin yang masih bergabung bisa tolong dibuka sebentar untuk kameranya kita foto bersama terlebih dahulu ini saya lihat ada 15 slide ya ramai sekali mungkin bisa dibantu ya teman-teman ABB atau VIV Group nanti untuk screenshotnya ya baik 1 2 3 baik untuk halaman selanjutnya 1 2 3 mungkin salam vokasi Bapak Ibu nah 1 2 3 lagi halaman selanjutnya 1 2 3 gaya VIV Group gimana nih Pak Kinason nih oh kalau V Group begini semangat mantap nih menyala ya Pak ya maksudnya silahkan Bapak Ibu Guru sekali lagi ya 1 2 3 halaman terakhir 1 2 dan 3 mantap sekali lagi terima kasih banyak ya Bapak Ibu untuk hadirannya kami tunggu ya di program menyala semoga Bapak Ibu sehat selalu diberikan kelancaran sampai berjumpa di program menyala terima kasih banyak Mas Idam Pak Kinason Bapak Ibu Guru saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Mas Raman makasih Mas Idam makasih Bapak Ibu sekalian terima kasih Bapak Ibu Guru